Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Rini Patoni Kali ini aku akan membagikan tips-tips menjadi TKI TKW sukses Ya meski menurut aku masih tahu dari kata sukses ya Tapi paling tidak bisa berbagi informasi itu sangat bagus Di videoku kali ini aku akan memberikan tips-tips untuk menjadi TKI atau TKW Ya meskipun aku sendiri belum dibilang sukses ya masih jauh-jauh banget dari kata sukses Paling tidak aku bisa memberikan segambaran tips gitu ya Yang terutama untuk TKI atau TKW yang ada di Hongkong, Taiwan, Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya Tips pertama adalah bersyukur Jadi kalian mendapat apapun sebanyak apapun gaji atau pendapatan kalian Usahakan untuk selalu bersyukur Jadi bersyukur-mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yang Tuhan berikan kepada kita itu Akan memberikan hati yang tenang, hati yang puas gitu dengan pendapatan kalian atau gaji kalian Beda lagi kalau kita tidak mensyukur itu sebanyak apapun juga tidak akan cukup Tips yang kedua yaitu menabung Berapapun gaji kalian usahakan untuk selalu menabung Misalkan pendapatan kalian berapa juta untuk kebutuhan di rumah berapa Jadi sisanya usahakan untuk menabung Jadi kalau tabungan kalian banyak bisa diinvestasikan untuk meminta masalah dan sebagainya Dan nanti misalkan kayak tanah, investasi tanah setiap tahun harganya juga semakin mahal Misalkan buat sawas juga ada hasil tanah lain-lainnya Seperti itu Jadi usahakan selalu menabung Tips Tips yang ketiga Mendari gaya hidup mewah, sosialitas, dan sebagainya Tidak perlulah untuk membeli barang branded Ataupun setiap ada handphone yang terbaru selalu beli Iphone dan selalu mengikuti gaya sosialitas selama kalian Tapi untuk kalian yang memang menginginkan hidup sosialitas itu hak masing-masing Aku cuma memberi saran saja Dan untuk gaya hidup sosialitas Biasanya kan setiap ulang tahun Teraktif sana sini Di tempat karaoke, di hotel, dan sebagainya Sebenarnya itu tidak Tidak perlu ya Tapi untuk sebagian orang itu Tergantung orangnya sih Tapi Hindarilah Hindari Kalau kalian memang Pengen cepat sukses Pengen cepat pulang ke tanah air Ke kampung halaman Hindari gaya hidup sosialitas Oke Tips yang keempat Hindari Hutang pihutang Apalagi bank yang ada di negara Penempatan kalian kerja Biasanya ini pengaruh teman ya Banyak di Hongkong sini Yang pengaruh teman Temannya pinjam paspor Untuk dipinjamkan ke bank Dan akhirnya Temannya juga kakus Kan kita yang babak belur Kadarus membayari hutang teman Kita banyak banget Kejadian seperti itu Jadi Pinter-pinterlah untuk memilih teman Apalagi Biasanya Berpura-pura baik Baik-baik Tapi Kita sendiri tidak tahu Kebaikan dalam hati mereka Seperti apa Jadi Casingnya aja Casingnya aja Yang baik Tapi Biasanya Seperti itu Akan meminjam dokumen kalian Untuk Hutang bank Jadi Hindari Hutang pihutang Dengan bank Oke Tips yang kelima Pintar-pintar Mengatur Keuangan Maksimalkan Pendapatan Dan Minimalkan Pengeluaran Dan Maksudnya Meminimalkan Pengeluaran Tidak harus untuk makan Hanya dengan garam ya Maksudnya Jangan Ya Standar aja Jangan terlalu boros Seperti itu Jadi Untuk Mengatur Keuangan Ya Kita harus Harus Benar-benar Berhati-hati Juga Karena Biasanya Godaan Untuk Kita pekerja di luar negeri Biasanya Kalau enggak Kita sendiri Yang enggak amanah Ya yang di rumah Enggak amanah Atau Orang pintar Mengatur keuangan Seperti itu Jadi usahakan Untuk membuka Tabungan Sendiri Biar Misalkan Secukupnya Menurut aku Misalkan Yang dirumah itu Kadang kita juga Enggak tahu Bagaimana Kalau Menurutku ya Mengirim Uang ke rumah Itu secukupnya Dan sebagiannya Langsung saja Kita tabung Jadi kita Enggak perlu Enggak uang banyak-banyak Langsung saja Masukan rekening kalian Seperti itu Dan Sekian Tips saya Untuk menjadi TKI Atau TKW Sukses Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh